Selasa pagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnav yang tiba di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabaden Pasar. Mendagri langsung menuju ruang pertemuan dan menyapa jajaran pemerintah Provinsi Bali. Selain dihadiri langsung Gubernur Bali, acara ini juga dihadiri Kapolda Bali, Sekda Provinsi Bali, Bupati Giyanyar, dan diikuti secara terpisah melalui video conference oleh para bupati dan wali kota sebali. Acara berlangsung kurang lebih 2 jam dan tertutup untuk awak media. Kedatangannya kali ini untuk memberi pengarahan kepada Gubernur Bali, FKPD Bali, dan Bupati Wali Kota Sebali. Setelah memberikan pengarahan, Mendagri langsung meninjau vaksinasi di wilayah Ubud Giyanyar yang juga merupakan zona hijau. Dipusatkan di Balai Banjar Desa Adat Tenggal Lantang. Dipastikan seluruh warga di zona hijau memiliki kegebalan tubuh setelah divaksinasi. Vaksinasi zona hijau menjadi catatan pemerintah untuk mendatangkan wisatawan ke wilayah ini dengan penduduk lebih dari 80 persen bergantung dari sektor wisata. Semoga semuanya sukses mengeluarkan antibodi semua. Jadi kalau sempat lengah, tertular, ya batuk-batuk dikitlah. Tapi nggak sampai parah. Dan kemudian untuk teman-teman mendagang mages, terima kasih banyak ini atas segala jeribayahnya. Untuk mendapatkan hasil terbaik saat melakukan pengecekan, Mendagri meminta petugas lebih berhati-hati menggunakan alat cek tensi digital yang dinilainya sangat sensitif. Olehnya petugas juga diharapkan menggunakan alat cek tensi manual menggunakan air raksa. Mengingat wilayah desa adat Tenggal Lantang menjadi wilayah penyangga destinasi pariwisata Ubud, di mana ada 700 warga di desa setempat yang dijadwalkan mengikuti vaksinasi secara bertahap. Tim Liputan, Kompas Dewata.